5, 4, 3, 2, 1, close the door Oke dok, saya mau tanya dok Pada saat saya disana Saya mau tanya tentang dokter sebenarnya Pada saat disana Banyak Suster-suster Yang cerita tentang anda Ini saya mau Pribadi ini bicaranya Banyak suster-suster yang bicara pada saya Entah kenapa Kalau ngomongin anda Dibilang katanya Saya kalau ke dokter maunya ke dokter Gunawan Kenapa? Karena dokter Gunawan kalau kita gak punya uang Kita gak bayar Kita gak bayar Oh iya Terus banyak pasien-pasien juga yang Tidak bayar Sama dokter Terus banyak pasien-pasien juga Yang dokter cari obat yang mahal Tidak bayar Karena memang Saya gak bisa nyalain rumah sakit ya Karena rumah sakit It's always It's a business It's a business Ya Bangkrut kalau caranya gitu Iya Betul Tapi anda tanggung obat-obat yang bahkan mahal itu Dengan uang anda pribadi Iya Kenapa? Kenapa? Kamu punya uang Tolong orangnya Kalau kamu punya satu Kamu kasih setengah Nih orang gak selamat Yaudah kamu kasih satu Tuhan akan Mengembalikan satu itu Dengan bentuk yang lain Itu yang selalu saya pegang sampai sekarang Jadi Memang sih Saya sering Membantu pasien saya yang Ibaratnya kurang mampu ya Karena memang di rumah sakit swasta kan Tidak ada bantuan Dari pemerintah juga Kemudian ada beberapa yang asuransinya Mungkin limited ya Dan saya perlu obat ini Untuk menyelamatkan Bukankah rumah sakit swasta juga Kalau covid bisa ditanggung pemerintah? Bisa Bisa Tapi untuk beberapa ini Ada kuotanya dari pemerintah Tidak semua tertanggung Dan ada obat-obat yang aneh-aneh itu Iya Betul Yang ekstra Bukan aneh sih pak sebetulnya Memang di pelitiannya ada Tapi tidak tertanggung di dalam Bukan saya ngomong aneh Karena memang susah nyarinya Iya Itu juga Dan mahal Dan mahal ya Dan Anda pernah Sampai memberikan itu Iya Dengan uang siapa? Uang saya pribadi Karena Lu tahu Kalau lu gak kasih mati Mati Iya Dengan diberikan Dia selamat Dan ya Dan apa yang lu get? Kepuasan buat saya That's enough for me Ngeliat Saya bisa nyelamatin Nyawa paseng-paseng saya Itu hanya Saya dengar dari Suster juga Saya dengar dari Suster juga Dokter Gun ini Sekolahnya tinggi Suster juga sampai ke luar negeri Suster juga sampai ke luar negeri Sekolah Tapi nolongin pasien Nolongin pasien Nolongin pasien Terus Gak mampu dan sebagainya Sampai kemana-mana aja Naiknya masih grab Lebih karena praktis saja Tapi Sampai how much money You need to spend Kan anda kan gak bisa bantu semua orang Iya Betul sih Memang Tidak semua yang bisa saya bantu Saya juga harus Menghidupi anak istri juga Gak mungkin Tapi untuk beberapa Kali memang Beberapa orang Mengatakan Saya agak berlebihan Membantu orang Kadang-kadang Kadang-kadang saya juga punya Banyak teman juga Beberapa pasien saya Yang kemarin Waktu awal-awal covid Saya bantu Itu juga Mereka kebetulan orang yang Cukup Berkecukupan Saya minta tolong dari mereka juga Seperti alat-alat Seperti ventilator High flow Untuk oksigen tinggi Kebetulan mereka pakai ya Waktu sakit Begitu sehat Saya tanya Ini kan anda alat Beli sendiri Anda gak pakai lagi Boleh gak saya minta Saya pakai untuk orang lain Dan kebetulan mereka Sangat bermurah hati Dan boleh diberikan ke saya Jadi saya masih bisa pakai alat itu Untuk orang lain Oh iya Saya tahu ceritanya Karena bahkan Keluarga-keluarga suster aja Ada alatnya dari anda semua Iya Pakai yang Mau gak mau Mau gak mau Saya harus minta bantuan orang lain Kan gak mungkin dong Sendirian juga Mati juga Saya tuh Sakit ini Belajar banyak Pertama mungkin Terlalu sombong Dengan keadaan kesehatan saya Makanya saya kecewa Tapi Sekarang saya belajar bahwa Ternyata kesehatan saya lah Yang membantu saya sembuh Gitu Yang kedua Saya belajar A moment antara Life and death Seperti apa Saya ngobrol dengan anak saya Berdua Masuk Udah ngomong macem-macem sama dia Kalau papa gak ada Yang terima Yang ketiga Saya pelajari bahwa Di luar sana Yang Tidak percaya rumah sakit Tidak percaya dokter Atau ada orang-orang yang ngomongin Wah nanti di dokter Di rumah sakit Dimatiin Dan sebagainya They're idiots I'll say I'll say They're stupid Because they don't They never been there They never been there Saya sudah di UGD Saya sudah melihat orang teriak-teriak They never been there They never been checking Their thorax yang hancur Jadi Itu yang sebenarnya terjadi Dan saya belajar bahwa Ada dokter-dokter yang Memang akhirnya Gara-gara covid ini Bukan hanya berjuang Tapi harus Merelakan Banyak hal buat Pasien akhirnya Nah dok Kan saya tuh juga Kita tuh dari IPB Indonesia pasti bisa Itu yang waktu itu bikin gerakan masker Gerakan masker Indonesia Waktu itu Terus Kita juga yang Bantu ventilator dan sebagainya Sebagainya Pada saat itu Kisah dokter ini Kisah dokter ini Nyampe kesana Kisah dokter itu nyampe kesana Jadi Kita dari IPB juga ini From the person behind it Kita mau kasih apresiasi ke dokter Karena You're amazing Ngasih apresiasi supaya Dokter pun bisa membantu orang lain Bisa membantu orang banyak Gitu dok Jadi Yang pertama Pastinya We have two things We have two things I have this For you To help other people Untuk bantu orang lain juga dok I'm not I don't think I can open it But it's a It's a cash Ini uang cash Untuk dokter bisa membantu orang lain juga Udah Udah Tengah usah disebutin lah Pokoknya Berapa jumlahnya This is a cash Untuk dokter bisa bantu orang lain And Use it Because If we help You to help other people I think we help other people Dan yang kedua We also have something For you He��界 loving ItYes Had이라는 Tengah At 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 5, 4, 3, 2, 1 Close the door